Kampungnya di dalam doa Tadi malam pun juga saya menangis Menangis yang bukan dengan logika saya Menangis dari hati Yang paling dalam Karena tidak ada kasih sayang Antara kita Natal membawa damai, tahun baru Kita harus hidup damai Kita harus mengalami perubahan Pemulihan di dalam diri Tapi kita saling membenci Kalau kita membenci baru hari minggu Pergi gereja untuk apa saudara Firman Tuhan berkata Ketika engkau pergi ibadah Dan mempersembahkan persembahanmu Tapi engkau teringat Di dalam hatimu tentang saudaramu Firman Tuhan melang tinggalkan Persembahanmu dan pergi berdamai Apa persembahan yang berkenan Di hadapan Tuhan Tubuh roh dan jiwa kita adalah persembahan Yang sesungguhnya Hari ini anda tidak bawa persembahan Seribu kali, lima ribu anda tidak tahu Di gereja Tapi kalau hari ini tubuh roh dan jiwamu Yang kau persembahkan Kau pergi ibadah Ini hidupku Tuhan Itu yang sangat berharga Tapi kalau kau pergi Ibadah ada sesuatu yang mengganjal Di hatimu yang kau belum berdamai Dengan tetangga Dengan tetangga, dengan sesama, dengan anak Bapak dengan anak Anak dengan bapak Anak dengan mama Dengan tetangga Yesus memperdamaikan Hal ini yang sulit dilakukan oleh orang Kristen Yang tidak mau berdamai Firman Tuhan ajar kita Balaslah kejahatan dengan kebaikan Banyak saksinya Banyak berdamai Ada musuh berdamai Saudara Tuhan yang akan membelah Ketika engkau balas kejahatan dengan kebaikan Dengar penghakiman itu Tuhan yang punya Daud bilang Lebih baik aku jatuh di tangan Tuhan Amen Saya jarang ke kampung Nanti kalau Tuhan bicara dengan saya Kudus bicara baru saya ke sini Hari minggu kemarin Sekitar tanggal berapa ya Tanggal 2 hari Sabtu ya Hari sabtu tanggal 1 ya Tanggal 2 hari minggu Tanggal 3 Iya Itu sementara saya hotba Saya duduk Rukudus bicara dengan saya Pergi di kampung Dan sampaikan tentang damai Saya bilang saudara Firman Tuhan berkata Apa yang kau tabur Kau akan tuai Tadi kalau pendeta bilang Ingat generasi ini Apa yang kau tabur Sekarang generasimu akan menuai Kau tidak bisa ciptakan generasi yang jahat Di kampung ini Tuhan tidak mau kita jahat Saudara Hidup damai dengan sesama Damai itu bukan masalah Kita punya uang banyak Damai bukan berarti ada kue Ada minuman fantah Damai itu ada Yesus Dalam hidup kita Jiwa tenang Di dalam Tuhan Saya bukan orang kerja Saya hidup damai Saya bisa kasih makan Saudara saya Itu Tuhan Karena Tuhan Pak Tauran Boleh ada disini Saudara tahu Kami tidak punya pekerjaan Anak-anak yang saya bina di rumah Saudara tahu Kami datang dengan alat-alat Ini bukan kami beli Ini speker ini Disumbangkan oleh Pak Tauran Dia ingin membagi Sebab Bapak Bapak kekasih dia percaya Harta kekayaan ini hanya sementara Tapi kalau kasih anugerah Dia bisa melayani Dan dia bisa injek kampung ini Itu kasih anugerah Kasih anugerah Tuhan Membawa kita masuk dalam melayani Tuhan Dia membawa kita masuk dalam kelayakan Untuk kita melayani Tuhan Wahyu 15 Wahyu 5 Berkata orang-orang yang masuk dalam kelayakannya Tuhan Itu orang-orang yang disembeli Tahu arti disembeli Daging ini disembeli Kayaknya kita disembeli Itu orang yang masuk Wahyu 5 Masuk dalam kelayakan Yang mengikuti anak domba Yesus Tinggal dalam hidup kita Kalau kita jadi domba Ditinggal serigala Sehingga Tuhan harus pilih Anda menjadi domba Kalau kampung ini banyak serigala Orang jahat Anda domba Tapi domba itu dia akan merubah serigala Amin Baca wahyu Yesaya 11 Yesaya 11 berkata Domba tinggal bersama dengan serigala Dia ada di ular tenung Sama-sama makan jerami Tapi anak kecil itu akan mengirim Itu Yesaya 11 Anda baca ayat 5 dan seterusnya Kita ini domba Kita bilang engkau lah domba Ditinggal serigala Jadi karena ada orang jahat-jahat Itu serigala Tapi Anda datang dengan damai Yang ketahui Ada puas Amin Amin Seperti itu Itu yang Tuhan taruh Di saat-saat kaget Sekalipun ortis sudah kasih tahu lama Juhan sudah kasih tahu lama Tentang persoalan ini Tapi kemarin baru Tuhan Bicara sama saya Pergi ke kampung Dan bawa makan Pelayanan kasih Tapi sampaikan firman damai Dan Tuhan suruh bawa makan Pelayanan kasih Jadi makanan harus dibawa Kasih makan kampung Sekalipun saya tidak bawa Untuk mungkin cukup semua Tapi saya memberi Dengan kekurangan Itu kata firman Tuhan Jadi hari ini saudara Sebenarnya ini Irwin Sabit harus menyampaikan Saya sampai hari ini Saya tidak paksa saudara Saya mau bagi Apa yang Tuhan kasih tahu Sampai hari ini Saya pribadi belum vaksin Satu rumah belum ada yang vaksin Kenapa? Bukan saya takut Dan bukan saya dengar orang Saya dengar suara Tuhan Amin Sebelum masuk corona 2020 bulan Maret 2019 Di bulan November ke Desember Tuhan kasih tunjuk Dalam posisi doa Bukan mimpi Badang WHO Tiba di Indonesia Sampai ke Papua 2020 Bulan Maret Masuklah corona Setelah masuk corona 2020 Tuhan kasih lihat Jarum suntik Dalam posisi doa Ini anak-anak muda ini Yang cepat tolong Karel berdiri Ini Karel kami Sementara berdoa Dia berdiri Elizabeth lihat Jarum suntik Ini Karel Memperagakan Manusia zombie Dia mulai jalan Dalam posisi mata tertutup Dia pegang jarum suntik Seperti dia Para gagang Ini jarum suntik Dia suntik Kami yang duduk Itu Tuhan kasih tahu Dalam posisi doa Jalan suntik Langsung munculan Vaksin Sebelum terjadi Tuhan memperlihatkan Tuhan memperlihatkan Tuhan memperlihatkan Tuhan memperlihatkan